Disiplin adalah nama tengahku. Profesional sedang bekerja. Sebagai awal, kompres. Kau akan lebih baik, sayang. Terutama karena nenek punya resep bagus. Bahan sehat dari alam pedesaan. Oh, tidak ada salahnya untuk kekuatan semangat. Kombinasi sempurna. Terakhir, tambahkan madu dan aduk. Makin menyatu, makin cepat efek penyembuhannya. Aku belum pernah bertemu senior seperti itu. Tidak pernah. Pai kecil, bawakan nenek air yang mendidih. Dengan segera. Nenek, bagaimana kabar kakek? Kakek petualangmu baru saja kembali dari laut. Dia merindukanmu bahkan mengirim foto. Oh, dan hadiah untukmu. Ini. Penjara mini untuk Blue. Iya, dia buat sendiri. Ini air panasnya. Terima kasih kau membantuku. Sudah waktunya minum obat, Taylor. Baiklah, nenek Evie. Kau bisa dipercaya. Wow, langsung sehat. Nenek jenius. Bagaimana dia tahu atlet kita sakit? Aku memberitahunya. Menyelamatkannya dari kalian. Kami sudah berusaha. Iya, benar sekali. Aku senang kau datang sangat cepat. Bisakah kau menolong kakiku? Apa yang terjadi? Ada yang punya tangan lemah. Bersalah. Kau kesayangan kami. Hahaha, kerosan kelas A. Kau adalah bagel kriminalku. Harus lakukan sesuatu. Atlet dan kutubuku bosan di penjara. Saatnya menambahkan musik ke kehidupan sehari-hari. Dengan rantai emas yang mewah, Taylor berkeliling. Dia push up 50 kali tapi tidak berhitung. Kawan kutubukunya bantu berhitung. Mereka seperti saudara. Taylor suka protein untuk kebiasaan olahraganya. Apollo mempunyai bentuk tubuh impian. Taylor tidak mengerjakan PR-nya. Dia percaya kawannya. Aku kutubuku. Aku suka mandi. Aku tahu jalan rahasia untuk keluar. Tapi tidak punya alasan untuk kabur. Bisa kerjakan matematika. Sel tahanan ini membuatku nyaman. Di sini MC Mikey dengan mikrofon. Serahkan hidupmu. Aku yang paling pintar. Kau jangan coba-coba menipuku. Aku selesaikan semua TTS kecuali tentang olahraga. Alami hari buruk. Ayo ubah jadi indah. Tidak ada tempat untuk sedih dalam persaudaraan kami. Skagmat kesedihan. Bagi kami sedih itu humor. Ini penjara kami, kutubuku dan atlet. Alami hari yang buruk. Ayo ubah jadi indah. Tidak ada tempat untuk kesedihan di persaudaraan kami. Skagmat kesedihan. Bagi kami sedih itu humor. Ini penjara kami, kami kutubuku dan atlet. Videonya keren. Layak untuk diberi suka. Tok-tok, halo? Mereka di sini? Hei, tenanglah sedikit. Kau mau apa? Rapper! Mereka di sini. Hei, kau mau apa? Aku tidak percaya. Itu dia. Seribu dua, seribu tiga. Kau perlu sesuatu? Apa yang dia inginkan? Aneh. Berhentilah menatapku, Nona. Sepertinya ada tamu. Ehm, hai. Oh, MC Mikey. Ini, kumohon. Butuh bantuan matematika? Tidak ada apa-apa. Menyedihkan sekali. Dia itu butuh tanda tanganmu. Iya, iya, tolong. Oh, iya, pastinya. Wow, aku seperti artis. Hei, Raja Protein. Kau dengar ini? Gadis itu minta tanda tangan kita. Poster ini sangat dikenali. Luar biasa. Dan ini dia. Oh, iya. Keren. Oh, ayo berselfie. Bilang penjara. Penjara. Hahaha, kalian suka? Ehm, kita keren. Hei, wajahku tidak terlihat. Bisa coba lagi? Aku mohon. Jenguk kami lagi, ya. Sampai jumpa. Hah, dasar gadis itu aneh. Hah? Keributan apa itu? Tanda tangan? Oh, ya ampun. Kita sudah diserang. Koda merah. Ya ampun. Hei, aku ada ide. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Membagikan tanda tangan itu menyenangkan. Iya. Kau sangat lucu. Tenanglah. Ini, pakailah baju hip-hop. Ehm, kenapa? Agar terlihat bagus di foto. Video kalian memecahkan rekor. Ayo, kita adakan jumpa fans. Kita mempunyai jutaan penonton. Kita sudah jadi bintang, ya? Hanya Taylor dan Mike. Ini, ambillah. Kau hanya bintang di balik layar. Tapi aku juga ngerap. Ayo, kita mulai. Masuklah satu persatu. Aku tidak percaya. Tunggu, kawan. Bayar dulu. Waktumu hanya lima menit. Yo, halo. Aku Dan. Ehm, hai Dan. Taylor, Mike. Apa dia nonton videonya? Hei, lihat perhiasanku. Wow, kau mirip gangster sungguhan. Keren sekali. Ini benar-benar kalian. Ayo, tos. Bam. Apa aku bermimpi? Kau keberatan? Tentu tidak. Nek, ayo kita tos super. Tidak, oh tidak baik. Heiya. Hahaha. Jangan lupa kekuatan utama adalah otakmu. Hei, mau berfoto? Untuk dikirim ke temanmu? Rep. Ya, selesai. Terima kasih. Duh. Atlet dan kutub buku. Aku sangat senang. Lagu kalian fenomenal. Aku tidak peduli. Katakan jahat. Iya. Tunggu sebentar. Hei, permisi. Aku akan foto kalian bertiga. Ayo. Hahaha. Senyumlah. Hei, atlet dan saudara kutub bukunya bersatu lagi. Keren. Ini, lihat. Terima kasih. Aku pergi. Fotonya bagus. Daaah. Atlet dan kutub buku, boleh foto bersama? Aku tidak bisa lihat. Tutup pintunya. Perlihatkan otaknya. Satu persatu, sesuai antrian. Mereka akan menerobos. Banyak sekali uangnya. Hei, hati-hati. Cepat tutup. Dorong. Aku bisa beli banyak barang dengan uang ini. Saatnya untuk menaikkan taruhan. Lihat, mereka keluar. Halo semuanya. Tahanan kita sangat percaya diri di depan kamera seolah dilahirkan untuk jadi bintang. Ya, setidaknya Taylor dan Mike. Apa kabar semuanya? Hei, apa ini? Kalian suka kacamata baruku? Taylor, kau idol aku. Lihat, para gadis suka pria berotot. Tanda tangan. Dengan senang hati. Ini dia. Hei, jangan iri. Iya, akanku coba. Kau berkarisma meskipun terhalang kaca. Kau luar biasa. Halo. Yo, kehidupan penjara tidak nyaman. Ingin dapat uang? Harmonis dengan saudara, popularitas kami berkembang. Aku olahraga setiap hari, angkat beban berapapun. Aku tidak bisa dengar. Tinggal di sel penjara, tapi merasa beruntung. Tidak peduli kapan bebas. Tolong bicara di telpon. Sampai jumpa. Aku ada ide yang bagus. Iya, lihat kita bisa bicara. Aku sangat terkesan. Artis penjara harusnya punya hak istimewa. Kalian mau berpartisipasi dalam kegiatan amal? Ini? Ya, ini menarik. Tapi semua uang kami disimpan manajer. Aku tidak tahu di mana dia. Kami kembali sebentar lagi. Dia pergi ke mana? Baiklah, untuk sementara ini kau bisa bertanya kepadaku. Hei, aduh. Ya ampun. Amanda, kau di mana? Hei, anak pintar. Mungkin dia sembunyi di kardus. Itu tidak mungkin. Lihat, ada uang di sini. Ah, tulisannya terbalik. Apa-apaan ini? Ah, dia mencuri semuanya. Akhirnya, aku sudah tidak perlu memakai seragam yang tidak nyaman dan modis lagi. Berkat para rapper itu, aku bisa mewujudkan semua impianku. Selamat tinggal, kehidupan memuakkan. Hati-hati. Aku tidak percaya ini. Tapi penjara kita tidak ada pengawas lagi sekarang. Jangan lihat padaku. Aku pernah melakukannya. Aku juga, kawan. Hah? Tolong. Hah? Hah? Tolong. Tolong. Hmm? Oh, tentunya. Hei, kenapa menatapku seperti itu? Kulit pisang itu cocok untuknya. Si kutubuku yang bergaya. Lihat. Aku sangat muak dan juga lelah. Kalian tidak menghargaiku. Tidak ada yang bisa mempertimbangkan pendapatku. Teman jenius kita marah. Jabatan kepala penjara akan membuatnya tenang. Kau benar, Mikey. Kalian menyebarkan poster ini ke mana-mana. Teman selamanya, iya? Kalian melupakan seseorang? Kami juga akan memotretmu. Tenang, jangan marah. Aku sedingin subasi di tempat ini. Aku sudah tidak tahan lagi menjadi orang ketiga. Hei, tenanglah. Aku hampir tuli. Cari pecinta persamaan baru kalian. Selama tinggal diktator yang diskriminatif, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Atau mungkin ditambah oleh kegagalan. Takutlah kriminal. Ups. Satu-satunya fotoku yang bagus. Kini tidak akan ada jejak den yang malang di sel ini. Hei, penggemar matematika. Wow. Apa aku akan menjadi bos di sini? Kami nyatakan kau sebagai kepala penjara. Selamat untukmu. Aku tidak percaya ini akan terjadi. Kebanggaan dari penjara ini harus terlihat elegan. Jangan lupa kuncinya, Tuan Wallace. Oh, satu sentuhan terakhir. Sempurna. Dengan kumis, kau seperti ditakdirkan menjadi bos. Kawan kita yang pintar dan mengemaskan. Hentikan itu. Kemana Amanda pergi? Akuilah sekarang. Oh, tidak sadar kalau dia pergi. Amanda, kau tahu? Taylor sangat merindukannya. Tapi aku punya kandidat baru. Dia pilihan yang bagus. Halo. Kalian mencari pegawai? Perubahan skenario yang menarik. Ayo lapor, Nona Muda. Letnan N, aku akan awasi para tahanan sepanjang hari. Terima kasih. Dia akan belajar. Aku berusaha yang terbaik. Hmm, kau bisa mengatasinya? Tenanglah, Tuan Wallace. Semua akan baik-baik saja. Aku tidak sarankan kau membuat aku marah. Lepaskan aksesorismu. Tidak boleh dipakai di sini. Semua akan terkendali. Masukkan kriminal ke sel. Baik, Pak. Setelah kalian kriminalku sayang, katakan jika butuh sesuatu. Aku ada di sini. Hei, keluarlah. Letnan Lovebird, cepat lepaskan kalung itu. Aku tidak bisa. Cocok seperti sifatnya. Kenapa kau cemberut, Tuan Kumis? Walah, kena kau anak nakal. Balas dendam akan terasa menarik. Tapi kenapa, Denny? Kita berteman, kan? Kantor baru, diriku yang baru. Ayo kita atur sesuai feng shui. Interiornya membosankan. Aku akan ubah suasananya. Perabotannya harus sesuai institusi. Sederhana dan bernuansa penjara. Sayangku semua. Kalian punya tempat baru. Ruangan ini sekarang menjadi cerah. Tapi tidak cukup keindahan sejati. Buatlah nyaman, Mikey dan Taylor. Bagaimana dengan mengubah papannya? Benar sekali. Kurang banyak foto tahanan di sudut ini. Dan tentunya yang paling penting. Menyenangkan untuk dilihat. Ayo lihat tempat kerjaku. Senang berada di perusahaan bagus. Oh, pekerjaan impian. Aku sikat gigi duluan. Tidak. Baiklah, ayo bersamaan. Hati-hati. Pencetkan untukku. Ayo mulai. Hei, pria protein. Aku tidak bisa menyikat gigi gerahamku. Mereka bertengkar dengan mengemaskan. Soal akar kuadrat, gampang selanjutnya. Tidak, kau merusak relikku. Apa yang harusku baca sebelum tidur? Tiga kali push up dan kau akan pingsan. Ah, aduh. Aku masih mau memakai otakku. Berhentilah merengek mata empat. Aku muak dan tidak mau bicara denganmu. Aku bahkan tidak akan bernafas ke arahmu. Mereka sangat nakal. Aku tidak bisa berhenti menonton ini. Oh, ini dia. Pihak berwajib. Tunggu. Dari mana semua ini? Wajah kurang ajar, Mike? Otot-otot Taylor? Ya ampun. Hei, anak baru, Anne. Kenapa tidak ada fotoku di sini? Tuan Wallace, kau tidak cocok di sana. Sekarang bersiaplah untuk kemarahan seorang bos. Kita butuh mengadu ke manajemen. Makanan tanpa gizi. Kau tahu apa yang kau dapat karena tidak sopan? Teguran yang keras. Baik, Pak. Pelajari hikmahnya. Era dance sudah dimulai. Bagaimana kabarnya, tahanan favoritku? Saatnya kembali ke pakaian lama. Setidaknya ada penggemar yang berseragam polisi. Hei, Anne. Anne. Oh, ya ampun. Apa bos main-main dengan mesin pencetak? Sepertinya yang ada di papan adalah foto dari Tuan Wallace yang paling mudah ditemukan dan tidak akan mungkin hilang. Kau sudah jadi penggemar, kan? Di mana foto Mike dan Taylor? Tapi sayangnya foto mereka itu tidak cocok. Ayo tutupi kejahatannya. Aku tidak akan menatap seorang pembohong. Kau tidak punya pilihan. Lihat aku. Kalau tidak, kau aku pecat. Aku bisa melakukannya. Dalam 30 detik yang mengembirakan. Baiklah, sekarang regangkan otot wajah agar senyumannya lebih meyakinkan. Pekerjaan menunggu. Bersedia? Siap? Mulai! Kumis itu menyenangkan, ya? Dia akan datang di mimpi burukku. Ada monster di dalam tubuhnya, Dan. Berapa lama lagi? Aku tidak bisa lihat ini. Kasihani aku, bos. Sebentar lagi dan... Berhenti. Fiu! Penyiksaan akhirnya selesai. Kami tidak akan membiarkan dia menyakitimu lagi. Dia harus bersiap untuk ronde yang kedua. Aku hitung sampai tiga dan hentikan latihanmu. Iya, itu terlalu kejam. Kawan-kawan, kalian tahu kan kalau latihan adalah hal yang terpenting. Iya kan, atlet? Dan ngomong-ngomong, latihan membuat sempurna. Iya kan, tuan cerdas? Jaga sikap kalian atau kalian akan kuhukum. Suasana hati si peninda sedang buruk. Kenapa malas sekali, Annie? Ini percobaan yang kedua. Aku akan segera mematuhinya, komandan. Aku khawatir dia akan melanggar. Baiklah, mulai. Ini harus dihentikan sekarang juga. True lala. Penjaraku tidak ada yang menjaga. Virasatku akan ada yang memberontak di sini. Para tahanan berhasil melarikan diri. Tidak mungkin hilang begitu saja. Bencana! Terima kasih. Terima kasih.